Jadi masjid dan musolah di Rasulullah dunia, kalau di tempat itu dibangun masjid, maka disitu jatuhnya tetesan air bekas mandi Rasulullah SAW. Senang saya ini, besok kesidang lagi, kemudian dijawab. Ada Zekh Syahrawi disini. Saya Zekh. Iya, saya jawab pertanyaan kamu. Bahwa semalam saya bertemu Rasulullah, lalu saya tanya kepada Rasulullah, kemana air bekas mandi jenazahmu ya Rasul? Beliau menjawab, kata saya ini, bahwa air bekas mandi jenazah Rasulullah naik ke langit, lalu bercampur hujan. Campuran hujan tersebut menyebar ke bumi, menetes, ada tetesan yang kena campuran air mandi Rasulullah jatuh ke bumi. Kelak pada kemudian hari, kapanpun itu, suatu saat tanah itu menjadi atau didirikan masjid atau tempat untuk bersujud, untuk sholat. Semua orang tanjid dengan jawaban pimpinan sidang tersebut luar biasa. Apa kata Zekh Syahrawi, pimpinan sidang, bukankah yang menjawab itu orang yang memegang pelita? Bukan Rasul yang menjawab, uh akhir pimpinan sidang. Ini disaksikan oleh seluruh kurama dunia ketika itu. Loh, kok kamu tahu yang menjawab itu yang memegang pelita? Dalam mimpiku, kata Syekh Syahrawi, ketahuilah yang menegang pelita itu adalah diriku, subhanallah. Bayangin, buk. Ini para awliya dikasih keutamaan, kemuliaan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kejadian yang luar biasa, yang terjadi pada diri seseorang, kalau itu terjadi kepada para nabi dan Rasul, disebut dengan mu'zi, mu'zizah. Kalau kejadian luar biasa, kejadian yang spektakuler yang terjadi pada diri Rasul, maka itu adalah yang disebut dengan mu'zizah. Contoh Rasulullah, mu'zizahnya banyak. Ketika kaum kafir mulai menantang Rasul, biasanya mu'zizah ini dikeluarkan oleh para nabi dan Rasul, kalau mendapat tantangan dari kaum kafir. Kalau gak dapat tantangan, gak akan dikeluarkan. Karena itu mu'zizah itu artinya melemahkan. Artinya apa? Melemahkan tantangan dari kaum kafir. Untuk menjatuhkan hujah kaum kafir, Allah memberikan mu'zizah kepada para nabi dan Rasul. Rasulullah ketika ditanya, Rasul, kalau emang benar kau nabi, tolong belah itu bulan sekarang juga. Kalau sampai terbelah, kita akan ikut agama-agama. Kaum kafir sampai segitu. Saat dia ingin menjatuhkannya Rasul, suruh belah bulan. Bisa gak Rasul? Ternyata bisa cukup perhatikan bulan. Kaum kafir disuruh balik perhatikan bulan. Maka Rasulullah langsung membelah dengan jarinya seketika bulan itu terbelah. Masya Allah. Apakah beriman kaum kafir? Ternyata enggak, itu cuma retorika. Emang niatnya pengen jatuhkan Rasul? Setelah terbelah-belah, dia kalau disaksikan semua orang yang hadir di situ, Ah! Rasul ini sihir! Menyihir kita! Begitu kan? Kalau kata orang yang hadir di situ, kalau memang Rasul itu mensihir kita, pasti orang di belahan lain akan tidak melihat bulan terbelah. Sebentar lagi kafilah dan isyam akan datang, kita tanya, apakah di perjalanan dia melihat bulan terbelah? Ternyata begitu datang ditanya, apakah kamu melihat kemarin atau semalam itu ada belah, ada bulan terbelah? Oh iya, kita kata akhir, ada belah kan? Ada bulan terbelah. Subhanallah. Berarti kejadian itu benar ada. Banyak! Surah mikroj. Dan lain sebagainya, muqzizat-muqzizat Rasulullah SAW. Jadi kalau kejadian manusia, eh kejadian luar biasa itu terjadi pada para nabi dan rasul disebut dengan muqzizat. Nah, kalau kejadian luar biasa itu terjadi kepada calon nabi dan rasul disebut dengan irhas. Jadi para nabi dan rasul sebelum diangkat, sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul sejak kecil sudah punya kelebihan. Sejak kecil sudah punya kemuliaan, maka kelebihan itu disebut dengan irhas. Ya, rasulullah umur 7 tahun diajak-dajak sama paman beliau kesak, awan ikutin bu, naungin bu. Luar biasa itu. Itu yang namanya irhas. Ibu juga kalau siap kemana-mana ditutupin. Kayak awan mau pakai apa? Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kejadian kepada calon para nabi dan rasul disebut dengan irhas. Lalu kejadian yang terjadi kepada para kekasihnya Allah itu disebut dengan karoma. Apakah karoma itu terjadi hanya pada seorang kiai dan ulama? Tidak. kategorinya bukan status sosial. Kategorinya bukan kedudukan dan jabatan. Siapapun kita bisa berpotensi mendapat karoma Allah asal memenuhi syarat sebagai kekasihnya Allah. Artinya apa? Tidak harus dia orang kaya, tidak harus punya jabatan, tidak harus punya status sosial, justru banyak kekasih Allah itu tersembunyi. Orang lain melihat seperti orang biasa cuma di dalam pandangan Allah. Dia adalah kekasih Allah. Ustaz, barangkali yang hanya menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah cuma laki-laki aja. Kata siapa? Perempuan banyak yang menjadi kekasih Allah. Bukan Nabi dan Rasul. Dia orang biasa, tapi menjadi kekasihnya Allah. Siapa contohnya? Sayyidah Mariam Bunda Mariam. Beliau Masya Allah seorang perempuan yang taat yang mendapatkan rumah dari Allah. Bayang imbu kalau mau makan gak perlu ke dapur. Kalau mau makan gak perlu mulak, gak perlu masak. Beliau cukup bertasbih makanan turun dari surga. Subhan Ustaz itu kan cerita lama sekarang gak ada. Salah dulu sama sekarang bisa terjadi pada siapapun kepada wanita-wanita yang mulai. Siapa lagi? Yang namanya Asia. Istri Firawun. Beliau juga banyak tahu. Siapa lagi? Orang biasa yang terkenal sebagai perempuan sufiah. Siapa itu? Robi'ah Adawi. Banyak karumahnya. Jadi dalam sejarah banyak deretan wanita-wanita yang itu dikasih karumah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35 inna al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat wal-qanitin wal-qanitah wal-sadiqin wal-sadiqah wal-sabirin wal-sabirah wal-kha-shin wal-kha-shinat wal-muta-sabdiqin wal-muta-sabdiqah wal-sabimina wal-sabimat wal-hafidhin furujahum wal-hafidhat wal-zakirin allaha kadhirah wal-zakirat a'adda Allahum lahum maghfiratan wa ajran adhiman Sesungguhnya orang-orang muslim dan muslimah orang-orang mu'min dan mu'minah orang-orang orang yang taat dari golongan laki-laki maupun perempuan orang-orang yang benar dari laki-laki maupun perempuan orang yang sabar dari perempuan atau laki-laki orang yang khusuk laki-laki ataupun perempuan orang yang gemar sedekah laki-laki atau perempuan orang yang menjaga kemaluannya laki ataupun perempuan orang yang biasa berpuasa laki ataupun perempuan Orang yang bersikir laki atau perempuan Dia disiapkan oleh Allah Ampunan Allah Dan ganjaran pahala yang sangat besar Insya Jadi gak dibedain bu Dalam hal ibadah dan kemuliaan Dalam pandangan Allah Perempuan sama laki sama Artinya apa? Ibu semuanya bisa menjadi kekasihnya Maaf Allah Insya Bagaimana caranya menjadi kekasih Allah? Pertama harus memperbanyak sholat malam Tanggung tengah malam Munajat kepada Allah Menangis Atas kehilapan dan dosa-dosa yang kita lakukan Insya Allah Kalau rutin itu kita lakukan Derajat kita Masuk Menjadi kekasihnya Oh Sesibuk apapun dibutse Payak apapun Secapek apapun Bekerja dalam siang hari Bangun tengah malam Jangan sampai lewat begitu saja Tertidur lelah bersama orang-orang yang malas Kalau kita gak pernah bangun malam Kalau kita gak pernah bangun malam di catat oleh malaikat golongan orang-orang yang malas Ustadz 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 Daripadakah Ustadz Ustadz